Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2P2 dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini, sesuai beberapa komen yang request untuk membahas franchise Call of Juarez, jadi di video kali ini kita akan membahas alur cerita game Call of Juarez series yang akan kita bagi ke dalam 2 part video agar tidak terlalu panjang. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, pastikan untuk menonton semua part videonya agar memahami keseluruhan cerita. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita utamanya, terlebih dulu kita akan melihat background dari franchise ini, di mana settingan utama Call of Juarez series bersetting pada periode era Wild West di sekitar abad 19 hingga ke awal abad 20 dan hanya seri Call of Juarez The Cartel yang tidak bersetting di era Wild West, tepatnya bersetting di sekitar tahun 2011 dalam timeline. Nah, karena settingan utamanya mengambil era Wild West, untuk itu cerita akan berfokus ke kehidupan keras pada masa itu, terhusus para outlaws seperti Bandit dan Gunslinger. Oke, selanjutnya yang harus kita tahu sebelum masuk ke cerita utama franchise ini, jadi timeline kronologi cerita setiap serisnya tidak berurutan mengikuti urutan rilis setiap serinya, di mana seri Call of Juarez Bound in Blood yang merupakan seri kedua, tapi dari segi cerita merupakan prequel dari seri pertama Call of Juarez. Lalu seri paling baru Call of Juarez Gunslinger atau seri yang keempat, timeline ceritanya bersetting lebih dulu dibanding seri ketiga Call of Juarez The Cartel, yang dua tahun lebih dulu rilis sebelum seri Gunslinger. Oke, sekarang kita masuk ke cerita, di mana kita mulai dengan seri Call of Juarez Bound in Blood yang membuka timeline franchise ini, dengan bersetting pada sekitar Agustus 1864 hingga ke 1866, di mana cerita akan berfokus ke ketiga bersaudara McCall, dengan dua di antaranya merupakan playable karakter, yaitu Ray McCall dan Thomas McCall, sementara saudara ketiga akan kita ungkap sepanjang cerita. Nah, si Ray dan Thomas ini merupakan anggota pasukan Confederate State Army, yang sedang ikut bertempur di dekat sungai Chattahuchi, Alabama, Amerika, dalam perang saudara di Amerika, melawan pasukan Union Army. Ini mengadaptasi kejadian asli di dunia nyata. Nah, dalam pertempuran di sini, mereka berhasil mengamankan wilayah sungai ini, sehingga selanjutnya seluruh pasukan termasuk McCall bersaudara diinstruksikan oleh pemimpin mereka, yaitu Kolonel Jeremy Barnsby, untuk membantu pasukan di wilayah Janesboro, di Arkansas, yang jaraknya 50 miles dari tempat mereka saat ini, untuk mengamankan jalur suplai mereka. Nah, tapi di sini McCall bersaudara menolak untuk pergi ke sana, dengan lebih memilih tetap menjaga di wilayah sekitar, karena rumah mereka dekat di wilayah sungai ini, sehingga mereka tetap bisa melindungi keluarga mereka. Nah, karena penolakan keduanya ini, McCall bersaudara diancam akan menerima konsekuensi, meskipun begitu keduanya tetap bersih keras. Selanjutnya, McCall bersaudara bergegas ke wilayah rumah mereka, dan sayangnya mendapati bahwa pasukan musuh telah menyerang. Hingga keduanya mencapai rumah mereka, dan terlambat karena ibu mereka telah terbunuh, menyisakan adik bungsu mereka yang bernama William McCall. Lalu setelah berduka atas kematian ibu mereka, ketiganya memutuskan untuk meninggalkan wilayah ini, yang telah dikepung oleh musuh. Tapi sebelum pergi, Ray berjanji bahwa mereka akan kembali ke rumah mereka ini, jika perang telah selesai, untuk memperbaikinya dan tinggal bersama. Nah, di sisi lain, Kolonel Barsby sangat marah kepada McCall bersaudara, atas pembangkangan mereka. Terlebih karena pasukannya juga dikalahkan, sehingga kubu Union Army memenangkan perang ini. Untuk itu, Kolonel Barsby berjanji akan memburu McCall bersaudara, sampai kapanpun. Oke, kembali ke McCall bersaudara, di mana beberapa waktu kemudian setelah perang berakhir, McCall bersaudara belum bisa tenang, karena mengetahui bahwa Kolonel Barsby masih menargetkan mereka. Sehingga dengan ini, ketiganya berkelana ke berbagai wilayah untuk mencari uang. Dengan Ray dan Thomas yang memiliki basic militer, keduanya menjadi gunslinger. Sementara William tetap setia menemani kedua kakaknya, untuk tetap mengingatkan keduanya tentang jalan yang benar. Karena di sini William sangat religius. Hingga seiring berjalannya waktu, Ray mengungkapkan bahwa ia mendengar sebuah desas-desus tentang harta karun peninggalan suku Aztek yang berada di Meksiko. Untuk itu, McCall bersaudara mengincar harta karun tersebut demi bisa kembali ke rumah mereka dan membangun rumah mereka tersebut, sesuai janji mereka dulu. Nah, sepanjang usaha mereka, terlihat Ray dan Thomas sedikit tidak akur tentang wanita. Hal ini juga diperhatikan oleh William, yang mulai khawatir tentang kedua saudaranya ini. Kemudian di tempat lain terlihat sebuah suku Apache yang dipimpin oleh kepala sukunya yang bernama Running River, berencana untuk mendeklarasikan perang dengan orang kulit putih. Dimana seperti kita tahu, suku Apache merupakan suku asli Amerika, dan orang di luar Apache mereka sebut sebagai kulit putih yang merebut wilayah mereka. Nah, dalam percakapan ini juga terungkap bahwa suku Apache ini tahu tentang harta karun peninggalan Aztek, dimana mereka memiliki salah satu peninggalannya, yaitu sebuah medallion. Yang di sini, Running River akan menggunakan medallion tersebut untuk membeli persenjataan demi memulai perang. Di sini, para tetua suku tidak setuju dengan ambisi Running River, tapi Running River tetap bersih keras dengan memaksa anaknya yang bernama Sing Farther untuk pergi membeli persenjataan bagi mereka. Oke, kembali ke Mekal bersaudara. Ketiganya tiba di kota San Lorenzo, Meksiko, dan mulai mempelajari tentang harta karun Aztek ini, yang ternyata diduga terkutuk, dimana belum ada satupun orang yang bisa menemukannya, dengan para pencarinya hanya berakhir tragis. Nah, harta karun ini diduga berada di kota Juarez, Meksiko. Untuk itu, penduduk lokal menyebut kutukan harta karun ini sebagai Call of Juarez, karena banyak orang-orang yang datang ke kota Juarez untuk mencarinya dan gagal. Oke, saat Mekal bersaudara masih berada di kota San Lorenzo, mereka sempat menyelamatkan seorang wanita cantik dari para bandit, dimana Ray langsung jatuh cinta kepada wanita tersebut. Tapi sayangnya mereka mendapati bahwa wanita yang bernama Marissa ini merupakan kekasih dari Juan Mendoza, atau dipanggil Juarez, dimana ia merupakan pemimpin salah satu kelompok bandit paling ditakuti. Nah, meskipun begitu, Mekal bersaudara memutuskan bekerjasama dengan si Juarez ini, karena Juarez juga mengincar harta karun Aztek, dimana selanjutnya Juarez memperkenalkan Mekal bersaudara dengan Singh Farder, yang disini akan membeli senjata dari Juarez menggunakan medelion, yang ternyata medelion tersebut adalah kunci untuk menemukan harta karun Aztek. Mendengar ini, Ray menanyai Singh Farder kenapa sukunya tidak memanfaatkan sendiri harta karun Aztek tersebut, yang dijawab oleh Singh Farder bahwa mereka takut dengan kutukannya. Untuk itu, ayahnya si Running River memanfaatkan medelion ini untuk membeli senjata, daripada harus berurusan dengan kutukan harta karun tersebut. Mendengar ini, Juarez, Ray, dan Thomas tidak percaya dengan kutukan tersebut, dan tetap akan mengincar harta karun Aztek. Selanjutnya, Juarez menginstruksikan Ray dan Thomas untuk membebaskan seorang Gun Runner-nya dari tahanan, agar mereka bisa mendapatkan persenjataan untuk dijual ke Singh Farder. Nah, setelah berhasil menyelamatkan Gun Runner ini, tanpa diketahui oleh Ray dan Thomas, ternyata si Gun Runner ini adalah Kolonel Barsby, yang disini meminta Juarez untuk memberikan Ray dan Thomas kepadanya, sebagai ganti persenjataan yang akan dijual. Di sisi lain, terlihat cinta segitiga antara Ray, Thomas, dan Marissa, di mana Ray menjanjikan Marissa dengan akan merebut medallion dari Juarez, agar harta karun Aztek menjadi milik mereka berdua. Tapi, diam-diam ternyata Marissa lebih menyukai Thomas, sehingga William yang memperhatikan mereka merasa khawatir jika nanti kedua saudaranya akan berkonflik akibat wanita. Oke, kemudian setelah itu, Ray dan Thomas terjebak dengan bertemu Kolonel Barsby. Lalu, McCall bersaudara ditahan dengan Barsby mencoba mengintrogasi mereka, tentang tujuan Juarez, sehingga Barsby juga tahu bahwa terdapat medallion yang merupakan kunci harta karun Aztek. Ini membuat Barsby juga tertarik dengan harta karun tersebut, demi untuk membangun kembali pasukannya, dan akan berniat membalas kekalahan atas Union Army dulu. Untuk itu, selanjutnya Barsby menargetkan Juarez, dan berencana akan merebut medallion tersebut. Kemudian, McCall bersaudara berhasil membebaskan diri. Setelah itu, menyusul Juarez, dan meskipun sempat bersih tegang karena dijual ke Barsby, tapi pada akhirnya mereka tetap bekerjasama, karena medallion ini belum di tangan mereka, dan juga karena Marissa masih di pihak Juarez. Selanjutnya, mereka berkonfrontasi dengan Running River dan sukunya, dimana di sini, si Ingvarder menjadari bahwa senjata yang coba dijual Juarez ke mereka adalah senjata-senjata tua yang sudah tidak berfungsi. Untuk itu, Running River sangat marah. Beruntung, William bisa meyakinkan Running River agar tidak terjadi pertumpahan darah, sehingga Running River mengusir Juarez dan anak buahnya, lalu mengambil kuda dan persenjataan Juarez bersama dengan Marissa yang dijadikan budak. Sementara McCall bersaudara memutuskan untuk ikut ke desa suku Apache ini. Kemudian, saat berada di desa Apache, si Ingvarder menawarkan McCall bersaudara untuk mengambil medallion, karena si Ingvarder tidak mau ayahnya menggunakannya untuk membeli senjata lagi demi berperang, supaya tidak perlu ada orang Apache yang berkorban dalam perang tersebut. Untuk itu, selanjutnya si Ingvarder mengantar Ray dan Thomas ke tempat medallion berada. Lalu setelah mendapatkan medallion ini, si Ingvarder mempercayakannya kepada William, yang lebih bisa dipercayai dan mengajarinya cara menggunakannya. Setelah itu, mereka berencana meninggalkan desa ini, dengan si Ingvarder bersama William membantu Marissa untuk melarikan diri, sementara Ray dan Thomas mengalihkan perhatian. Tapi tiba-tiba Barzby dan pasukannya menyerang desa ini, dan membante seluruh penduduknya, menyisakan Ray, Thomas, dan Running River. Di sini, Barzby ternyata menangkap si Ingvarder dan meminta tebusan medallion. Untuk itu, Running River berusaha menyelamatkan anaknya, dibantu oleh Ray dan Thomas yang mencoba mencari tahu nasib William dan Marissa. Tapi sayangnya mereka mendapati si Ingvarder telah sekarat, dan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ditangkap oleh Juarez, dan diberikan kepada Barzby. Di sini juga terungkap bahwa Juarez menangkap William dan Marissa, sehingga Ray dan Thomas menargetkan Juarez, dengan meninggalkan Running River untuk mengatasi si Barzby. Dengan kematian si Ingvarder, Running River berjanji tidak akan lagi menuruti ambisinya untuk berperang. Lalu ia mengganti namanya menjadi Calm Water. Di lain sisi, Juarez mengintrogasi William tentang cara mengundangkan medallion ini, tapi William tidak membuka mulutnya. Lalu dalam tahanan ini juga, Marissa mengungkapkan kepada William bahwa ia sedang hamil anak dari Juarez, tapi Marissa sungguh-sungguh mencintai Thomas. Beberapa saat kemudian, Ray dan Thomas menyerang markas Juarez. Di saat bersamaan, Juarez memutuskan untuk mengeksekusi William. Lalu di sini, Marissa berhasil mencuri medallion dari Juarez, hingga Marissa bertemu dengan Thomas. Di sini, Marissa mengungkapkan bahwa William kemungkinan telah dieksekusi. Untuk itu, ia meyakinkan Thomas untuk pergi berdua meninggalkan Ray, yang mungkin membunuh mereka jika tahu hubungan mereka. Marissa juga mengungkapkan bahwa ia tahu menggunakan medallion ini, sehingga dengan berat hati, Thomas meninggalkan saudaranya. Sementara dalam perspektif Ray, ia berhasil menyelamatkan William dari eksekusinya. Lalu Ray menghadapi Juarez, dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Ray akhirnya menyadari bahwa Thomas meninggalkannya, sehingga ia sangat marah, dan bersama William menyusul ke tempat harta karung Aztek, di mana kemudian Ray dan Thomas berkonfrontasi. Lalu di tengah ketegangan ini, William mencoba melerai kedua saudaranya, dengan William mengancam seperti akan mengeluarkan senjata, sehingga Ray dengan spontan menembak William. Nah ternyata yang coba diambil oleh William adalah Bible-nya, sehingga melihat ini Ray sangat menyesal. Kemudian tiba-tiba Barsby muncul, yang ternyata dibiarkan oleh Running River. Di sini McCall bersaudara menghadapi Barsby, dan berhasil membunuhnya. Setelah semua ini, Ray dan Thomas merasa menyesal dengan semua kejadian ini, dan menganggap bahwa kutukan Call of Juarez memang ada, untuk itu mereka memutuskan tidak mengambil harta karun ini. Di sini juga Ray yang sangat merasa bersalah atas kematian William, memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kerasnya, dan menjadi seorang pendeta mengikuti jalan William. Sehingga beberapa waktu kemudian, Ray sebagai pendeta menikahkan Thomas dengan Marissa. Kemudian ketiganya pindah ke Texas, untuk memulai kehidupan baru, sekaligus menjadi akhir cerita seri Call of Juarez, Bound in Blood. Kita lanjut timeline ke seri pertama Call of Juarez, yang bersetting sekitar belasan tahun, pasca cerita prequel Bound in Blood. Dimana saat ini, anak Marissa yang diberi nama Billy Kendall, telah berusia remaja. Tapi hingga titik ini, Billy belum mengetahui identitas ayah kandungnya si Juarez, dan hanya mengenal Thomas sebagai ayah tirinya yang sangat keras kepadanya. Nah pada periode ini juga, cerita tentang harta karun peninggalan Aztek di kota Juarez, masih sangat dibicarakan. Sehingga masih ada beberapa orang yang mencari harta karun tersebut, termasuk Billy. Tapi karena tidak bisa menemukannya, dan menganggap harta karun itu hanya mitos, Billy memutuskan kembali ke rumah orang tuanya di kota Hope, Texas. Nah di lain sisi, di kota ini juga, Ray yang seperti kita tahu telah menjadi pendeta, sedang dalam hutbanya di sebuah gereja. Tapi tiba-tiba seseorang memberitahu, bahwa di rumah Thomas dan Marissa terjadi tembak-tembakan, sehingga Ray bergegas ke sana, dan mendapati Thomas bersama Marissa telah terbunuh, dengan sebuah tulisan darah bertuliskan Call of Juarez. Nah di sini, Ray juga menyaksikan Billy di tempat ini, dan mengiranya sebagai pembunuh kedua orang tuanya, akibat terkena kutukan harta karun Aztek. Untuk itu, selanjutnya Ray mengejar Billy, yang tampak ketakutan. Tapi sayangnya, Ray tidak berhasil menyusul Billy, sehingga Ray kembali. Lalu setelah itu, Ray membulatkan tekadnya, untuk memegang kembali senjatanya, demi memburu Billy. Di lain sisi, Billy yang masih shock melihat kedua orang tuanya dibunuh, memutuskan untuk akan melarikan diri ke kota San Jose, menggunakan kereta api, demi menemui kekasihnya yang bernama Molly di sana. Nah di sini, Ray melihat Billy menaiki kereta, sehingga mengikutinya. Billy selanjutnya tiba di kota San Jose, dan berhasil mencapai rumah Molly, lalu menceritakan semuanya. Di lain sisi, Ray yang menyusul juga tiba di kota San Jose, di mana ia bertemu dengan Texas Rangers, atau kepolisian Texas, yang juga sedang mengejar Billy, atas kematian Thomas dan Marissa. Untuk itu, di sini Ray memutuskan membantu para Texas Ranger ini, hingga mereka mendapati dan menyerang kediaman keluarga Molly, tempat Billy berada. Dalam serangan ini, Ray mengejar Billy, hingga memojokannya di sebuah tebing. Lalu Ray menembaknya hingga terjatuh ke sungai, dan berasumsi Billy telah mati. Selanjutnya, Ray kembali ke rumah keluarga Molly, dan mendapati bahwa para Texas Ranger ini, sebenarnya adalah kelompok bandit. Untuk itu, Ray menghadapi mereka. Di sini juga terungkap bahwa para bandit ini menculik Molly, sehingga ayah Molly yang sekarat meminta Ray untuk menyelamatkannya. Dengan ini, Ray mengejar mereka, tapi sayangnya mereka berhasil melarikan diri. Dan pada titik ini, Ray mulai menyalahkan dirinya, karena kemarahannya yang membuat ia menuduh dan membunuh Billy, dan tidak mencari tahu lebih dulu kebenaran di balik semua ini. Untuk itu, selanjutnya untuk menembus kesalahannya ini, Ray berjanji akan menyelamatkan Molly kekasih Billy. Beberapa waktu kemudian, di lain tempat, Billy ternyata masih hidup, dengan ia diselamatkan oleh Calmwater. Nah, dalam masa penyembuhannya ini, Billy menyadari bahwa kalung medelian pemberian ibunya hilang terbawa arus sungai, di mana medelian ini adalah medelian Aztek yang seperti kita tahu, di akhir seri Bone In Blood, memang dipegang oleh Marissa. Lalu Marissa memberikannya kepada Billy setelah melahirkan. Oke, disini Calmwater sedikit memberikan pelajaran hidup kepada Billy, sebelum tiba-tiba para bandit tadi datang menyerang, yang mengakibatkan Calmwater terbunuh, sementara Billy ditangkap. Di sisi lain, Ray yang mengejar para bandit ini mendapatkan informasi dari seorang bandit yang ia kalahkan, bahwa dalam pembunuhan Thomas dan Marissa ternyata adalah Juarez, yang masih hidup setelah dulu di kalahkan oleh Ray. Sehingga dengan ini membawa Ray kembali ke Meksiko. Oke, kembali ke perspektif Billy, yang mendapati dirinya dalam tahanan, dan dihadapkan dengan Juarez. Ini menjawab bahwa para bandit yang mengincar Billy adalah anak buah Juarez, dan juga para bandit tersebut yang ditugaskan untuk membunuh Thomas dan Marissa. Nah, disini Juarez menjelaskan kepada Billy, bahwa ia adalah ayah kandungnya, hasil hubungannya dengan Marissa dulu, sebelum Marissa melarikan diri bersama Thomas. Nah, disini alasan Juarez membunuh Thomas dan Marissa, lalu menahan Billy, karena menginginkan medelian, yang seperti kita tahu merupakan kunci harta karun Aztek di kota Juarez. Billy kemudian mengungkapkan bahwa medeliannya tersebut telah hilang, membuat Juarez marah. Untuk itu, ia mengancam Billy untuk mencari medelian tersebut, sebagai gantinya yaitu si Molly, yang sebelumnya juga ditahan. Billy yang tidak tahu harus mencari medelian tersebut di mana, memutuskan untuk mengingat kembali apa yang ibunya dulu ceritakan tentang medelian tersebut. Hingga dengan ini, Billy berhasil memecahkan misteri dan menemukan tempat keberadaan harta karun Aztek di kota Juarez. Nah, tapi ternyata tanpa diketahui oleh Billy, Juarez mengikutinya, dan dengan ditemukannya harta karun ini, Juarez mencoba membunuh Billy, sehingga Billy melarikan diri. Hingga ia ditemukan oleh Ray. Di sini, Ray kemudian meminta maaf kepada Billy, dan menyuruhnya untuk pergi berlindung, dengan berjanji akan menyelamatkan Molly. Nah, dengan ini, Ray pergi menghadapi Juarez, sekaligus membalaskan dendam atas kematian saudaranya si Thomas. Ray kemudian berhasil mendesak Juarez, tapi sayangnya ia melarikan diri. Untuk itu, Ray mengejarnya ke tempat Juarez, sekaligus untuk menyelamatkan Molly. Nah, tapi setelah berada di markas Juarez, dan berjuang sendirian membasmi para anak buahnya, Ray masuk dalam jebakan Juarez, yang membakar tahanan Molly, sehingga keduanya terjebak. Beruntung di lain sisi, Billy datang membantu dengan berhasil mengalahkan Juarez, dan menyelamatkan Ray bersama Molly. Tapi sebelum bisa meninggalkan tempat ini, Juarez muncul kembali dan menembak Ray, lalu menghadapi lagi Billy, dengan Billy kembali berhasil mengalahkannya. Tapi saat Billy lengah, Juarez mencoba menusuknya. Beruntung Ray yang sekarat berdoa untuk diberi kesempatan, sehingga ia memiliki sedikit kekuatan untuk menembak dan membunuh Juarez, sekaligus menyelamatkan Billy dan Molly. Setelah itu, Ray menemui ajalnya. Setelah semua ini, Billy merenungkan kembali kata-kata yang sebelumnya diajarkan oleh Calmwater, untuk tidak lari dari apapun, dan menghadapi semua rintangan hidup. Lalu kemudian, ia bersama Molly menguburkan Ray, sekaligus menjadi akhir cerita seri pertama Call of Juarez ini. Terima kasih telah menonton!